Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu kembali dengan channel saya Solwit Aan hari ini saya akan membagikan tutorial pemblokiran ATM apabila kita kehilangan ATM dan kehilangan ATM nya di hari libur atau bukan jam operasional dan tanpa kita lapor ke call center BRI 14.017 ataupun datang ke kantor BRI ketemu CSCS nya yang ganteng dan cantik-cantik ya gimana caranya silahkan tombol like dan subscribe nya terlebih dahulu agar saya semangat untuk membuat video-video terbaru yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya oke langsung saja kita menuju videonya bersama di channel saya Solwit Aan hari ini saya ingin membagikan tutorial cara termudah untuk mengatasi ATM hilang selain kita telpon call center BRI 14.017 atau lapor CS Bank untuk memblokir ATM yang hilang kita bisa langsung memblokirnya sendiri gimana caranya? mau tau ya? pasti mau tau lah kita ikutin videonya ya pertama-tama kita pastikan sudah terdaftar SMS banking SMS banking ataupun internet banking dan kita mempunyai aplikasi BRI Mobile kalau pun teman-teman belum mempunyai aplikasinya bisa download di Playstore ketik saja BRI Mobile langsung klik BRI Mobile nanti akan muncul info BRI kontak BRI registrasi BRI mobil banking BRI internet BRI May MQR t-bank dan busy nah disini kita langsung saja pilih ke mobil banking BRI yang bergambar HP posisinya nomor 2 dari atas sebelah kiri jangan salah nomor 2 yang bergambar HP sebelah kiri nanti di kesempatan lain saya akan membagikan tutorial menu-menu lainnya ya hari ini saya akan membagikan tutorial pemblokiran ATM yang hilang yang tanpa menelpon call center BRI 14.0.17 ataupun lapor ke call center BRI yang memakan waktu ya kita bisa langsung memanfaatkan aplikasi ini untuk memblokir dan keunggulannya kita bisa mengaktifkannya kembali apabila ATM kita tercecer di rumah sedangkan kita sudah khawatir waduh ATM saya ini sudah hilang harus saya blokir takut disalahgunakan orang lain ya kita langsung saja menuju caranya kita tombol mobil banking BRI ya disini akan muncul menu info transfer isi ulang pembayaran mokes pelayanan nasabah ya langsung saja nanti kita pilih pelayanan nasabah ya disini akan muncul menu ganti pin enable kartu ATM disable kartu ATM ya keunggulan dari aplikasi ini yaitu yang kayak tadi saya udah bicarakan bisa enable kartu ATM ATM maksudnya enable bisa mengaktifkan sendiri teman-teman dan bisa disable kartu ATM atau non aktifkan kartu ATM atau memblokir ATM biar tidak disalahgunakan ya kita kan hari ini mau memblokir ATM karena ATM kita hilang kita blokir sendiri teman-teman jadi kita tidak susah-susah telpon ke call center BRI sempama pas malam-malam ya kita aduh ATM saya hilang gimana ini caranya nih jangan panik teman-teman jangan bingung kita langsung saja menuju ke aplikasi ini aplikasi SMS banking atau mobil banking kita pilih disable kartu ya kawan-kawan kita pilih disable kartu jangan salah kita pilih disable kartu ya disini kita pilih disable kartu setelah kita centang yang disable kartu kita masukkan kode pin dulu kita masukkan kode pin ya pastikan kode pin benar kalau sudah benar kita tombol send ya nah mobil banking BRI akan melakukan transaksi menggunakan SMS anda yakin melanjutkan transaksi kita tombol oke ya disini nanti akan ada balasan dari 3300 ya tulisannya itu ada tuh elep kartu off ini kartu sudah bisa di non-aktifkan tinggal kita kirim pakai SMS ya pakai nomor HP yang didaftarkan kita kirim langsung setelah kita kirim nanti akan ada balasan dari 3300 tulisannya disable kartu ATM nomor perkening sekian nomor kartu sekian atas nama saleh widi nomor transaksi sekian berhasil untuk enable kartu maksudnya enable kartu bisa berhasil di non-aktifkan teman-teman ya jadi sudah aman ATM kita sempat tercacar ataupun hilang kita tidak usah telpon call center 14 0 17 atau ketemu CS kita bisa langsung menon-aktifkan ATM tapi untuk mengganti ATM yang hilang nanti di kesempatan lain saya akan membagikan caranya dan persaratannya jadi ikuti saja yang ini dulu ya kawan-kawan ini apabila sudah selesai dan kita mau mengaktifkan sempama ATM kita ketemu ya disini ada pilihan enable kartu kita pilih yang enable kartu ya disini kayak tadi kita masukkan kode pin ya kita masukkan kode pin pastikan kode pinnya benar kita kirim lagi kayak tadi mobil kita pilih oke ya disini akan ada tulisan help kartu on tadi yang pertama kan kartu off sekarang sempama kartu ATM kamu jadi kita tidak perlu membuat lagi ke kantor BRI kita masih bisa mengaktifkan kartu ATM kita tadi ya sangat mudah ya kan kawan tinggal kita kirim nanti setelah kita kirim disini nanti akan ada balasan enable kartu ATM nomor rekening sekian nomor kartu sekian atas nama saya sendiri nomor transaksi sekian berhasil ya begitu aja caranya teman-teman sangat mudah kan ya tapi silahkan tombol like dan subscribe nya ya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya dan saya semangat memberikan tutorial-tutorial lainnya oke begitu saja tutorial untuk mengaktifkan atau menonaktifkan atau memblokir ATM yang hilang kita teman-teman kek yang dihidupan yang terkini dihidupan yang yang dihidupan yang dihidupan dihidupan Terima kasih.